Selamat datang di Star Toys Channel, hari ini kita akan unboxing Spectra Q ya, ini baru dari Spectra, dia sudah double pump dan ukuran boxnya hampir seperti 19, ukuran box packagingnya ya, kita akan buka, untuk kartu garansinya ada di samping boxnya ibu-ibu, untuk kartu garansinya, dan ini ada buku manual, beserta kelengkapannya apa saja, sama kartu garansi di samping, untuk unitnya, ini sangat kecil ya bu, jadi kalau ibu lihat ukuran tangan, ini lebih kecil unitnya, oke, langsung dulu, sekarang kita akan buka isinya apa saja, untuk charger-nya, kita harus pasang dulu, dulu, oke, charger-nya, oke, untuk corong setnya, dapat dua bu ya, lengkap ini, dua corong set, ya, kita akan coba langkai satu dulu, sekaligus nanti kita akan ada sedikit perbandingan dengan unit Spectra yang lain, ini dapat dua untuk 3W-nya, dapat dua, kita pasang dulu, ini ada charger-nya di sini, terus untuk ini sebelah untuk USB, jika ibu pakai charger HP atau pakai powerbank bisa, dan kita pasang dulu selangnya, di sini selangnya bu ya, dipasang, kalau ibu pakai 3W-nya juga bisa, tinggal pasang di sini juga, nanti ditutup satu bu ya, kalau pakai single, kalau saya coba test, jangan coba langsung dipakai saja, tanpa perlu pakai 3W-nya, dan kita rakit, oke, kita nyalakan dulu ya, nah, ini yang pijat ya, ekstraksi, ini dia, sampai ke level maksimal, bisa dilihat di sini, maksimal, kita akan tes untuk Spectra Q plus ini, berapa hisapannya, oke, sekarang kita akan tes, berapa hisapan untuk Spectra Q plus ini ya bu, kita pakai level maksimal, dan bisa dilihat ya, untuk hisapannya mencapai 300, untuk sekadar info, kita akan coba bandingkan dengan 9 plus, ini unit 9 plus-nya, kita akan coba di level 10 ya, level 10 juga, kita akan coba bandingkan, sama ya, juga di angka 300, oke, jadi, sekian review dari kami untuk Spectra Q plus, terima kasih, erti qualitiyi, saya, bukan, apa ya,